Al-Fatihah 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 Felix Yeo yang dibubarkan gajianya Baru-baru ini PPM KUIN Jadi pusat penelitian KUIN Syarif Hidetuloh Penelitian Islam Negeri Syarif Hidetuloh Jakarta Itu merilis Ada satu penelitian Tentang ustad-ustad paling radikal Di Indonesia Nah disitu mereka dapat 5 orang Paling radikal di Indonesia Nomor 1 kira-kira siapa? Nomor 1 kira-kira siapa? Bukan saya Nomor 1 kira-kira siapa? Habib Rizik Itu nomor 1 Habib Rizik Yang nomor 2 Felix Yeo Paling radikal Jadi kalau anda lihat wajah saya mungkin anda gak percaya Nah kenapa? Ini kayaknya pas tadi datang orang-orang lihat Mas-mas muat nafas ini salah tempat Nah kenapa? Itu boy band di sebelah sana Ini pengajian Nomor 2 Felix Yeo Nomor 3 ustad-abubakar Ba'ashir Jadi nomor 3 ustad-abubakar Ba'ashir Nomor 4 Bahniyad Nasir Yang nomor 5 Pengkuzul Karnai Jadi coba bayangin ya Jadi ustad-abubakar Ba'ashir masih di bawah saya Itu kalau saya ketemu ustad-abubakar Ba'ashir Itu mungkin saya sudah ditempeleng gitu Nah kenapa kamu bisa-bisanya lebih dari saya Misalnya begitu Nah kenapa? Karena inilah pada zaman sekarang Zaman sekarang Orang-orang yang mencoba untuk ikhlas menyampaikan Islam Itu dituduh sebagai radikal Pemecah belah dan sebagainya Nah maka pada hari ini Alhamdulillah Saya bisa datang ke sini Datang ke payak kumbu Dan sedikit membahas tentang persaudaraan muslim Kebetulan yang ngadain Yayasan muslim bersaudara Nah kalau seandainya muslim bersaudara Itu tempat parkir saja tidak terbeli Itu harusnya Anda merasa malu Nah kenapa? Karena di tempat saya Di tempat saya Bapak Ibu sekalian Di tempat saya itu kita semua menyebarkan satu konsep Rumah itu sama masjid Itu harus lebih bagus masjid Nah kenapa? Karena kalau rumah lebih bagus daripada masjid Pantes aja Masjidnya gak rame Nah kenapa? Karena orang semua seolahnya di rumah Karena betahnya di rumah Harusnya masjid dibuat lebih bagus Supaya orang betahnya di masjid Bukan betahnya di rumah Sepakar berusaha ya? Takbir 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 Berarti malam ini harus ditutup itu tempat parkirnya Insya Allah ya Amin Nah jadi teman-teman sekalian Kalau kita berbicara tentang persaudaraan Sebagai seorang muslim Maka Islam memberikan segala-galanya bagi kita Lewat apa? Lewat ayat yang saya baru saja Bicarakan tadi Ya ayuhalladzina amanu itaqallah Coba bayangkan Coba perhatikan Allah meminta kepada kita Orang-orang yang sudah beriman Itu senantiasa meningkatkan takwa Ini spesial Nah kenapa? Orang beriman Sudah beriman pada Allah Itu seharusnya sudah masuk surga Sudah mendapatkan keselamatan Tapi tidak cukup Orang beriman ini Disuruh bertakwa kepada Allah Ya ayuhalladzina amanu itaqallah Hakkau tukhati Jangan sembarangan takwa Betul betul takwa Tingkatkan terus takwa ini Benar-benar anda takwa Walatamutunna illa wa'amtum muslimun Allah kemudian menjelaskan Kalau anda sudah sampai derajat takwa Dimana anda bisa jadi spesial di sisi Allah Karena orang-orang yang muslim itu naik menjadi orang yang mu'min Orang mu'min naik menjadi orang yang muta'im Orang yang bertakwa Kalau sudah sampai derajat takwa Maka dia dapat esensi daripada persatuan Apa esensinya? Walatamutunna illa wa'amtum muslimun Anda tidak boleh mati Kecuali dalam keadaan beriman Artinya apa? Satu-satunya harga mati di dalam Al-Quran Itu adalah anda harus mati dalam keadaan Islam Yang lain tidak ada harga mati Bisa diperhatikan? Satu-satunya harga mati Anda mati dalam keadaan Islam Maksudnya seperti apa? Contoh Allah tidak mewajibkan anda mati kaya Anda kaya mati? Boleh Miskin mati? Boleh atau tidak? Boleh Anda esensi mati? Boleh Tidak sekolah pun mati? Tidak apa-apa Anda itu mau pintar mati? Boleh Lagi belajar mati pun tidak apa-apa Anda punya mobil mati? Boleh Punya rumah mati? Boleh Tidak punya pun tidak ada masalah Anda nyawa pun tidak ada masalah Asal matinya sebagai seorang muslim Nah kenapa? Kalau matinya tanpa jadi seorang muslim Tidak ada gunanya Mau dia bawa harta banyak Mau dia bawa mobil Dia bawa rumah Dia bawa pendidikan Segala lain-lain Tidak ada artinya sama sekali Nah kenapa? Matinya bukan seorang muslim Muslim Coba lihat bawa itu sekalian Apa yang paling penting dalam hidup ini? Coba lihat Kita belajar tentang ukhuwa Apa kunci ukhuwa? Kunci ukhuwa Iman Taqwa Coba lihat Lihat wajah saya baik-baik Bapak-bapak sekalian Sudah lihat baik-baik Kira-kira saya ini orang padang Orang Jawa atau orang Sunda? Jawa padang atau Sunda? Kira-kira orang mana? Saya orang Cina Oh Cina padang Saya Cina lahir di Palembang Jadi seorang Cina Mata saya sudah jelas sekali Mata kita berbeda bawa ibu sekalian Pertanyaan saya Saya dulunya muslim atau bukan? Oke coba lihat bawa ibu sekalian Lihat mata saya Saya jelasin Perkenalkan diri saya Kalau yang belum kenal Nama saya Felix Siaw Saya lahir di Palembang Saya orang muslim Saya kerjanya di Jakarta Jadi penulis Anak saya empat Istri saya satu Saya seorang laki-laki Warga negara Indonesia Oke sudah kenal saya bawa ibu sekalian? Sekarang saya tanya Jawabannya cuma boleh iya atau tidak Supaya kita bisa belajar Ukhwar itu maksudnya seperti apa? Persaudaraan muslim itu maksudnya seperti apa? Oke saya tanya Pak jawabannya cuma boleh dua Iya atau tidak? Siap? Siap Ibu-ibu jawabannya cuma boleh dua Iya atau? Oke siap? Oke pertanyaannya Sayang sama saya atau tidak? Iya atau tidak? Cuma boleh dua Sayang atau tidak? Andaikan besok Saya bukan lagi jadi seorang penulis Masih sayang sama saya? Oke Andaikan besok Saya ganti keluarga negaraan Ganti paspor Jadi paspor Turki Masih sayang sama saya? Andaikan besok Anak saya semua meninggal Istri saya meninggal Masih sayang sama saya? Berarti Anda bukan sayang sama saya Karena keluarga negaraan Anda bukan sayang sama saya Karena pekerjaan Anda bukan sayang saya Sama karena keluarga Tapi Anda sayang saya Karena apa? Oke kita tes satu lagi Mas namanya siapa mas? Oh bukan mas Udah Udah namanya siapa udah? Adi Laki-laki perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Mas Adi Laki-laki Umurnya berapa? 27 Sudah nikah? Jongglo Baik Oke kalau bisa Lahirnya dimana? Bukit tinggi Warga negara mana? Indonesia Muslim atau bukan? Muslim Apalagi Muslim Laki-laki Oke sudah Mas diantara 7 identitas yang saya tanya tadi Tolok pilih 3 yang paling penting Tadi Muslim Laki-laki Adi Bukit tinggi 27 Jongglo Dan dan sebagainya 3 yang paling penting mas Laki-laki yang kedua Muslim Yang ketiga Cukup 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 Berarti gak lewat Kehilangan jongglo Oh Berarti Oke Adi Eh sorry Laki-laki Muslim dan Jongglo Baik Berarti dia sangat sayang pada status jongglo Jadi boleh jadi umur berubah Tapi tetap jongglo Bisa jadi berpindah tempat Tapi jongglo Oke baik Oke di antara 3 ini Tolok pilih satu yang paling penting Yakin Muslim Bisa dibahayu untuk sekalian Satu yang paling penting adalah Muslim Nah kenapa Karena yang lain bisa diatur Karena yang lain itu bisa dinegosiasikan Cuma satu yang gak bisa negosiasikan Apa itu Menjadi seorang Muslim Karena itu yang paling penting dalam hidup kita Yang lain gak penting Tampak bapak ibu sekalian Suatu hari Anak saya Itu minta beliin sepeda Abi Abi beliin sepeda dong Saya tanya Loh kenapa mau beli sepeda Itu tetangga sudah ada sepeda baru bi Namanya juga seorang ustad Jadi kalau mau minta Jadi harus debat dulu Lalu saya bilang Itu tetangga punya sepeda baru ya Mereka muslim atau bukan Bukan Lalu saya bilang sama dia Kalau andaikan muslim dikasih Non muslim dikasih Berarti itu tidak spesial Bisa dibahayu untuk sekalian Coba lihat ya Allah itu punya banyak sekali Kemudian ciptaannya Anda ciptaan Allah Non muslim itu juga ciptaan Allah Orang kafir ciptaan Allah Orang muslim ciptaan Allah Semua ciptaan Allah Lalu saya bilang sama anak saya Allah itu ar-rohman ar-rohim Allah itu maha pengasih Semua dikasih Tapi sayangnya Allah Itu hanya pada yang tertentu saja Hanya pada yang spesial saja Contoh Anda pas parkir Ada tukang parkir Setelah parkir Dikasih uang gak? Nah anda kasih uang tukang parkir Apakah saya yang sama tukang parkir? Saya yang sama tukang parkir? Belum tentu Tapi hanya kasih Jadi Allah juga semuanya kasih Saya bilang kepada anak saya Kalau orang non muslim dikasih Terus kita dikasih Berarti tidak spesial Contoh Orang non muslim punya rumah Kita punya rumah Berarti rumah gak spesial Kalau gak spesial Jangan dibanggakan Orang non muslim punya anak Kita pun punya anak Berarti anak tidak spesial Orang non muslim punya sepeda Kita pun punya sepeda Itu tidak spesial Tapi kalau ada yang spesial Pasti Allah cuma kasih Pada orang-orang muslim Kalau ada yang spesial Itu Allah pasti cuma kasih Pada orang yang beriman dan bertakwa Apa itu? Menyembah Allah yang benar Bersujud pada Allah yang benar Mampu beriman Mempertahankan keimanan Mampu mati Sebagai seorang muslim Bukan keimanan Itulah kemudian keislaman Maka mati Sebagai seorang muslim Itu gak bisa ditawar-tawar Sedangkan yang lainnya Bisa ditawar Mati jomblo atau tidak Mati di payah kuku Atau mati di bukit tinggi Itu bisa ditawar Tapi kalau pantau keislaman Semuanya percuma Maka ketika orang-orang Sudah mengakui Bahwa Islam adalah agamanya Allah adalah Tuhannya Hidupnya berubah Hidupnya berubah Contoh kayak saya misalnya Coba lihat Semuanya berubah Lalu kenapa Saya dulu bukan muslim Saya dulu orang katolik Ketika saya belajar islam Lalu kemudian memutuskan Masuk islam Semuanya berubah Dulu saya melihat anda-andanya Dibatuh sekalian Saya gak suka Lalu kenapa gak suka Karena saya bukan orang baik Kalau orang baik Ngelihat orang jahat Gak suka Orang jahat Ngelihat orang baik Gak suka Dulu saya bukan orang baik Saya melihat Apa ini orang-orang pribumi ini Gitu kan ya Sesukanya sendiri Kasar Kotor Gak amanah Dan sebagainya Tapi begitu saya masuk islam Masya Allah Cinta saya berubah Kecenderungan saya berubah Maka kalau saya disuruh pilih Antara keluarga saya Yang sekarang belum masuk islam Doain mudah-mudahan Sekiranya masuk islam Lalu kemudian disuruh pilih Antara keluarga dengan anda Saya sudah pasti akan pilih Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Lah kenapa? Karena berubah segala-galanya Kita sudah bukti Ada Allah yang benar Kita sudah bukti Bahwa islam adalah benar Kalau suruh pilih Jelas saya pilih Bapak-ibu sekalian Lah kenapa? Kalau andaikan Saya pilih orang tua saya Saya rugi Lah kenapa rugi? Di dunia belum tentu Ikatannya langge Di dunia belum tentu Ikatannya selama-lamanya Di akhirat ngesel Lah kenapa? Di akhirat sudah dikasih tahu Urusan masing-masing Sini saja sudah repot Apalagi Memurusin yang lain Dikatakan dalam beberapa riwayat Orang tua jauh daripada anaknya Kenapa dia jauh daripada anaknya? Dia takut anaknya Minta pahala kepada dia Lalu kemudian ketika anak Lihat orang tuanya Dia juga jauh daripada orang tuanya Nah kenapa? Dia sudah sibuk Dan urusan sendiri-sendiri Tapi ketika saya milih anda Bapak-ibu sekalian Masya Allah Seorang muslim Dengan muslim yang lain Itu Allah berikan hak Untuk memberikan syafaat Sesama muslim Suatu waktu Rasulullah S.A.W. menyampaikan kepada kita Itu ketika seluruh orang-orang Sudah ditunjukkan pada surganya Allah Sudah masuk semua orang Pada surganya Allah Ketika pintu surga mau ditutup Itu Allah tanya kepada Seluruh manusia yang ada di surga Wahai seluruh manusia Ini pintu surga sudah mau ditutup Coba anda lihat di sekeliling anda Ini sudah lengkap loh orang-orangnya Pas pintu surga itu mau ditutup Ada orang bilang Ya Allah Ya Allah sebentar ya Allah Jangan ditutup dulu ya Allah Pintu surga Lah kenapa? Aku pernah di dunia Aku kenal sama satu orang ya Allah Aku ingat dia pernah datang Di mesin istiqlal ya Allah Aku pernah lihat wajahnya Barang-barang sama ketaklim ya Allah Aku pernah lihat dia Sama-sama berzikir kepadaku ya Allah Sama-sama kemudian menyeput namamu ya Allah Sama-sama di agamamu ya Allah Kok orangnya belum ada ya Allah Mata Allah katakan Ya sudah coba cari dulu di neraka Siapa tau keselit di neraka Lantas orang dikasih kemampuan oleh Allah Untuk masuk neraka Sedang tidak merasakan apapun Tidak merasakan sakit Kemudian dia cari saudaranya Dia umpuk-umpuk Tentu seluruh neraka Dia cari saudaranya Dia ketemu Oh Allah ketemu Ditunjukkan jalan menuju Pada surganya Allah Kemudian Allah bilang Sudah lengkap? Lengkap Baru ditutupnya pintu surga Sekalian Kita semua punya hak Untuk memberikan syafah Kepada muslimin lain Maka ketika saya milih Bapak-bapak sekalian Bapak-bapak ingat kewanda saya Saya penangisi di payah kukuh Bulan November Tanggal 11 Tanggal 17 Tanggal 17 Saya penangisi di payah kukuh Maka kalau nanti bapak-bapak Di surganya Allah sudah masuk Kemudian pintu sudah mau ditutup Bapak-bapak tolong ingat-ingat Ini velik yang mana ya? Velik dimana ya? Kalau belum ada di surga Tolong bilang sama Allah Ya Allah itu yang sipit-sipit belum masuk Ya Allah Tolong dimasukkan ya Allah Karena saya gak mau surga yang gak ada orang sipitnya Yang namanya velik tadi Itu bisa terjadi Nah kenapa? Karena saling bersaudara Karena ketika seseorang sudah beriman pada Allah Hilang seluruh perbedaan Wa atasimu bihaqblillahi jami'at Wa la tahfarruku Terima kasih telah menonton!